Bikin lapar, lapar terus! Besti-besti pecinta ayam goreng manis mari merapat! Ence sama Tete mau kasih tau ayam goreng manis dengan keremesannya yang melimpah dan juga aneka lauk yang ngenah. Bisa banget jadi pilihan besti buat makan malam nih. Ulala hamparan lauk pauk yang ada disini bener-bener siap memanjakan lidah. Eits tapi disini ada yang istimewanya loh. Ini dia ayam manis. Ayam yang sudah dimarinasi selama 2 jam dengan bumbu dan rempah-rempah ini langsung aja dilendingkan ke dalam wajan besar. Kemudian tambahkan gula merah dan lengkuas. Daun salam baru deh diungkep selama 30 menit. Nah setelah 30 menit masih harus diaduk dan tunggu lagi agar bumbunya meresap sempurna. Untuk menggorengnya tidak boleh menggunakan minyak goreng yang terlalu panas ya besti. Karena bisa bikin ayamnya cepat gosong. Setelah matang baru deh disajikan dengan taburan keremes yang melimpah. Besti mari kita tangkap ayam ini biar ayam ini tak lari kemana-mana ya. Tak lari nih ayam udah pasti kita karena kita lagi ada di ayam tak lari. Yes nah ayam tak lari ini terkenal banget sama ayam gorengnya. Ini favorit banget aku aja jauh-jauh aku suka pesen kesini ceh. Ayu. Endol. Ini lihat nih ayamnya endol, kermesannya endol. Wow. Kita campur sama nasi. OMG besti ini ayamnya aja udah bikin meremelek. Bener-bener bikin teteh sama ences dimabuk kepala yang sama kenikmatannya. Ayamnya dia agak manis ya. Baring gurih. Juara. Keliruknya pas. Guys jujur ini ayamnya bener-bener ancaman. Oh nyaman ini kermesnya aja tuh udah juara banget kes. Parah, 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 parah. Ini dimakan pake sambal kayanya endol banget. Nah dia sambalnya ada dua. Dia sambalnya tuh ada sambal korek, sambal bawang. Sama ini favorit aku. Sambal terasi. Sambal terasi. Terus ya gusti. Uuuuh. 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 Makannya ditambah keremesan yang melimpah. Eh dodo, eh level keendulannya semakin level up. Aku sukanya kalau ayam pejantan itu dia tuh kalau misalkan digoreng tuh dagingnya tuh kenyal banget gitu loh guys. Yang sekarang kita cocok ke ayamnya. Jadi ayam pejantan itu yang aku suka tuh dia gak terlalu awat kayak ayam kampung. Tapi gak yang terlalu empuk banget kayak ayam negeri, gitu pas banget. Setelah kita uak waktu ini Besti, mari bismillahirrahim. Persambelannya gak mau ketinggalan melengkapi ayam manis ini Besti. Aduh duduh setiap suapannya jadi kolaborasi yang apik. Yang suka perjengkolan ada yang mau nunjukin kenikmatannya di Besti. Disini ada rendang jengkol. Pertama-tama tumis bumbu rendangnya sampai harum. Kemudian masukin jengkol yang sudah direbus dan aduk-aduk hingga merata. Lanjut masukkan santan, gula merah dan juga bumbu pelengkapnya. Aduk kembali hingga merata dan tutup beberapa saat agar semua bumbunya menyerap dengan sempurna. Kalau udah matang siap deh diduetin manja dengan ayam manisnya. Itu jengkol jangan diantepin ya. Jangan diantepin guys. Ini jengkolnya lihat. Guna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jengkolnya dimasak pakai bumbu rendang. Rendang jengkol. Teteh. Jengkolnya bagus. Jengkolnya yang pulen berduet manja sama nasi dan keremesannya. Jadi makin happy deh makannya. Jengkolnya beneran kabina-bina ya. Dia punya tekstur ini jengkol beneran empuk banget jengkolnya. Karena dia dimasaknya pakai bumbu rendang, jadi dia lebih spesial ya. Terus aku suka banget kayak pedasnya, manisnya, pas pisan. Dapet banget ya. Pakai nasi, pakai sambal, juara. Tapi mau kereuknya lagi. Sepuluhnya itu tapi nggak rapuh ya. Iya. Kayak perasaan aku rapuh. Mau kereuknya harus menutupi sampai nasinya nih. Ya Allah dia mah lagi-lagi dong. Besti, Encah sama Teteh sampe dibuat jatuh cinta nih sama setiap suapannya. Ini ayamnya ya. Dipakein sambal. Sama jengkol. Bener-bener diuknya. Menambah selera banget. Bukit. Teteh perasaan tadi aku pesen orek tempe mana ya? Kok lama sih? Nggak nyaman-nyampe lo dari tadi. Ini nasi udah mau habis loh, Teteh. Sabar dong, Chef. Itu mungkin masih disiapin sama chefnya. Lama ah. Lih, tungguin atuh. Oh. Ini dia nih. Ya dateng tuh. Orek tempe pesen aku, Teteh. Udah liat guys, orek tempenya tuh glowing banget. Ya Allah, mari kita cobain langsung yuk. Mau atuh, Teteh aku? Sebetar ya, Teteh dulu, tak sok nggak nggak. Waduh, tuh, tuh. Ini aroma ini ya. Hmm, enak banget. Tuh. Wuh. Hmm. Hmm. Tempenya. Kita cobain dulu ya, Besti, tempenya ya. Tempenya sampai glowing begini ya. Iya, Kas. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jujur ini ya. Orek tempenya bener-bener-bener, endo-surendo, takendo-kendo, nyuna. Tapi aku pengen nanya, kenapa bisa saya enak ini sih, Teteh? Ini kira-kira kalau aku di rumah bikin, bisa nggak saya enak ini? Ini sih rasanya sama persis kayak kalau aku bikin di rumah, Chef. Ini pasti shape-nya ya. Pakai kecap bango, deh, Chef. Wow. Hmm. Soalnya bahan masakan yang sederhana kayak gini, kayak orek tempe ini, rasanya jadi jauh lebih istimewa. Walah. Emang beda ya rasa kecap bango itu dari dulu nih. Sampai sekarang nggak pernah berubah ya, Teteh. Pantas aja ya, begitu aku nyuap, tadi itu tempenya diuwok-uwok tuh kayak nostalgia. Rasanya tuh seperti masakan mama aku di rumah, tahu, Teteh? Ya, jelas lah. Karena kecap bango hanya terbuat dari 4 bahan alami yang berkualitas. Kedelai hitam malika, air, garam, dan gula. Jadi pastinya nih, tanpa pewarna sintetik, tanpa pemanis buatan, dan tanpa penguat rasa. Jadi bener-bener alami deh rasanya. Oke, Teteh. Kalau itu mah aku udah percaya. Kalau gitu nih, mulai besok aku nggak akan berpindah ke lain hati lagi, Teteh. Pokoknya kalau makan, masih bikin orek tempe, ya pasti aku pakai kecap bango. Bener nggak? Iya dong. Kecap bango emang selalu jadi andalan keluarga Indonesia. Karena rasa tak pernah bohong, bango benar-benar kecap. Makan lagi yuk, Teteh. Ayo, kita uang-uang lagi. Uuuuh, emang endol banget. Langsung kita rating aja untuk menu-menu yang kita nikmati di ayam talari. Kita lari dari satu sampai sepuluh, kira-kira berapa ratingnya besti, langsung aja gaas. Reku! Reku! Sepuluh! Reku! Tandanya bikin lapar. Approve!